Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dalam pidato kendegaran di gedung MPR DPR RI, Presiden Jokowi Dodo menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden Jokowi meminta agar pembangunan IKN dapat dijaga keberlanjutannya. Presiden juga menegaskan bahwa APBN hanya menanggung 20% dari total pembangunan Ibu Kota baru dan sisanya 80% dari pendanaan swasta. Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. Hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wira usahawan. Bukan hanya berisik kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN. Tetapi, selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi.